Al-Fatihah 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 orang, maka tidak ada keimanan padanya. Orang yang beriman adalah orang yang bertawakkal kepada Allah. Menyerahkan urusannya hanya kepada Allah SWT. Tentunya para ulama telah menggariskan definisi daripada tawakkal itu adalah iqtimaadul qalb penyandaran hati kepada Allah SWT bersama dengan mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang bertawakkal harus ada padanya dua sifat ini. Yang pertama, dia harus menyandarkan urusannya kepada Allah SWT. Dan yang berikutnya, dia harus menempuh suatu sebab terhadap apa yang dia inginkan. Misalnya seseorang ingin mendapatkan rizki, mendapatkan harta, Pertama, dia harus menyandarkan urusan ini kepada Allah SWT. Dia harus yakin bahwasannya pemberi rizki itu hakikatnya hanya Allah SWT. Bersama dengan itu, dia berjalan, dia berusaha, kalau bahasa kita ikhtiar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Harus tergabung padanya dua sifat ini. Maka pada waktu yang sama itu, dia akan menjadi orang yang bertawakkal kepada Allah SWT. InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jidah berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu, kaum muslimin, rahimani warahimakumullah, jami'an, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema yaitu bertawakkal kepada Allah SWT. Dan ini merupakan ibadah yang wajib kita tujukan hanya kepada Allah SWT. Kita bertawakkal kepada Allah. Kita menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah SWT yang maha kuat. Kita akan membacakan kembali dalil yang dibawakan penulis untuk menjelaskan tema besar ini. Yaitu firman Allah SWT di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Allah SWT berfirman Allah SWT mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya takut apabila dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakkal. Qom sulimin rahimani warahimakumullah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua ini setidaknya Allah SWT menyebutkan ada tiga sifat yang ada pada seorang mu'min seorang mu'min harus ada padanya tiga sifat ini. Yang pertama apabila disebutkan nama Allah di sisinya dia langsung takut bergetar jiwanya. Ini menunjukkan keiman yang ada pada diri seseorang. apabila disebut nama Allah dia langsung ingat dia langsung takut hanya kepada Allah SWT ini adalah ciri seorang seorang mu'min orang yang beriman kepada Allah SWT apabila dia melakukan kemaksiatan kemudian ada orang yang mengingatkannya bertakwalah kepada Allah dia langsung takut dia langsung berhenti ini ciri orang yang beriman yakin dia bahwasannya Allah maha melihat Allah maha membalas kemudian sifat yang berikutnya yang ada pada seorang mu'min adalah apabila dibacakan ya padanya ayat-ayat Allah bertambah imannya karena kita meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan iman itu bisa juga berkurang bertambah dengan ketaatan kepada Allah berkurang dengan kemaksiatan ada pun orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dia akan beriman dan imannya akan bertambah ya karena dia yakin ini adalah kalam Allah dan dia membenarkannya ya itu adalah ciri seorang mu'min ya oleh karenanya kita mari bertanya masing-masing apabila kita mendengarkan ayat-ayat Allah sudah keiman kita bertambah apakah tergerak hati kita terbetik hati kita untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya orang yang beriman adalah orang yang bertambah imannya ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kemudian yang berikutnya sifat seorang mu'min adalah wa'alallahi atau wa'ala rabbihim yatawakkalun mereka adalah orang-orang yang bertawakkal kepada Rabbnya ini adalah sifat seorang mu'min dia bertawakkal hanya kepada Rabbul alamin Rabb yang menciptakan manusia yang mengatur manusia yang menghidupkan dan mematikan hanya kepadanyalah seorang mu'min itu bertawakkal kita akan mengambil beberapa faidah daripada penjelasan akhir yang barusan kita baca yang pertama jadi syariatkannya kita bertawakkal hanya kepada Allah dan bahwasannya tawakkal tersebut termasuk sifat seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya bahwasannya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah iman itu tidak selamanya stabil terkadang dia bertambah dan terkadang dia turun berkurang dan itu bisa ditambah keimanan itu dengan terus seseorang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan berkurang keimanan itu tatkala seseorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya nasihat untuk diri pribadi dan kaum muslimin agar senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar iman itu terus bertambah dan iman itu apabila telah menancap di dalam hati sangat lamanis rasanya oleh karenanya jaga keimanan tersebut dengan kita menjaga keimanan kita akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya kita salat nikmatnya kita membaca Al-Quran dengan kita menjaga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya bahwasannya iman kepada Allah itu seharusnya mengajak seseorang untuk bertawakkal kepada Allah iman yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala konsekuensinya adalah seseorang akan bertawakkal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang bertawakkal kepada Allah dia adalah mereka dia adalah orang yang beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikutnya Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin rahimani warahimakum Allah jami'an kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya melanjutkan tema kita yaitu bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membacakan hasar dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radiyallahu anhuma bahwasannya beliau pernah berkata hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulkia finnar pernah beliau radiyallahu anhuma berkata hasbunallah wa ni'mal wakil meriwayatkan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam bahwasannya beliau mengucapkan kalimat yang mulia ini pada saat ia dilemparkan ke dalam ke dalam api yang menyala kemudian qalaha Muhammad sallallahu alaihissalam hina qalulahu innan nasa qada jama'u lakum pahsyauhum pazadahum imana wa qaluh hasbun allah wa ni'mal wakil dan Nabi sallallahu alaihissalam pernah mengucapkan kalimat yang mulia ini ya tatkala orang-orang musyrikin yang mengepung dirinya di suatu tempat sehingga Nabi sallallahu walahissalam mengucapkan kalimat yang mulia ini intinya kaum muslimin rahimani warahimakum allah jami'an tawakkal kepada Allah merupakan amalan yang mulia yang dicontohkan oleh orang-orang yang mulia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkannya tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api yang menyala Nabi Ibrahim mengatakan hasbunullah wa ni'mal makil wa ni'mal wakil sehingga api yang panas ya Allah merubahnya menjadi menjadi dingin ini merupakan bentuk tawakkal yang besar dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihissalam mengucapkan kalimat yang mulia tersebut kalimat yang berisikan tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dirinya sallallahu alaihissalam dikepung oleh orang-orang musyrikin kita akan mengambil beberapa faidah daripada ya asar yang singkat ini yang pertama keutamaan kalimat yang ringkas ini bahwasannya kalimat yang mulia ini itu bisa diucapkan ya pada saat-saat yang genting ya kalimat yang sederhana ini layaknya ini diucapkan pada saat-saat yang genting saat-saat kesulitan ya menunjukkan ya tawakkal seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bertawakkal akan nampak dari lisannya dari keyakinannya dengan cara membacakan doa yang diurwayatkan kepada kita hasbunallah wa ni'mal wakil ya kemudian yang berikutnya bahwasannya bahwasannya tawakkal itu termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan dan demikian pula untuk menolak keburukan baik di dunia dan juga di akhirat ya orang-orang yang bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat demikian pula dia akan tertolak darinya keburukan keburukan baik di dunia ataupun di akhirat sangking besarnya amalan yang satu ini amalan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ya tawakkal yaitu penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendapatkan manfaat ataupun menolak mudharat kemudian yang berikutnya faidah bagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwasannya keimanan itu bertambah dan juga berkurang ya keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula akan berkurang ya dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ya tentunya seseorang yang telah mengetahui kaedah ini dia akan menjaga keimanannya dengan cara terus istiqomah di dalam ketaatan ya menjauhi semua kemaksiatan ya karena setiap orang tentunya menginginkan ketenangan hati keimanan yang yang dalam itu bisa diperoleh dengan keistikomahan seseorang di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya bahwasannya apa yang seseorang terkadang dia benci bisa jadi itu sesuatu yang baik baginya ya terkadang kita mendapati suatu perkara atau suatu masalah suatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita membencinya tidak menyukainya lantas kita pun marah terhadap takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal ya terkadang apa yang kita tidak sukai itu adalah dicintai ataupun kebaikan untuk kita ya tentunya semua yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmahnya ya Allah mentakdirkan segala sesuatu ada hikmahnya dan itu baik bagi kita oleh karenanya mari kita ya menerima keputusan Allah dengan lapang dada bisa jadi pandangan pertama kita terhadap suatu perkara itu buruk tetapi Allah maha mengetahui terhadap hambanya Allah akan memberikan kepada hambanya yang terbaik intinya tawakkal merupakan ibadah yang sangat mulia yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawakalnya seseorang kepada Allah dia akan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan baik di dunia ataupun di akhirat demikian pula dengan ketawakalan seseorang yang dilakukannya dia akan bisa terhindar dari apa yang dia takutkan dari apa yang dia tidak inginkan baik di dunia ataupun di akhirat semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjaga hati kita agar tetap terus istiqomah di dalam ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena yang demikian itu adalah suatu tuntutan di dalam syariat kita ini semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua lebih dan kurang kita mohon maaf wa akhiru dakwa na'anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata Terima kasih.